Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES Motiara Saker Desa Punter, Kecamatan Padumawu, resmi melunching edu wisata Garam Madura. Soft Launching yang digelar pada Minggu 4 April 2021 ini sekaligus menjadi program Desa Punter dalam menyambut program desa tematik di Kabupaten Pamekasan. Direktur BUMDES Motiara Saker Desa Punter, Taufik Hidayat menyampaikan, selain sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Pamekasan, edu wisata Garam Madura juga menjadi serana edukasi tentang proses pengolahan garam secara tradisional kepada masyarakat secara umum. Selain itu, edu wisata Garam Madura juga akan dijadikan sebagai etalase produk-produk garam rakyat, mulai dari garam rebus dan produk olahan warga desa Punter. Rakyat Garam ini sebenarnya bukan dicoba untuk merupakan wisata edukasi pengolahan garam rakyat secara umum dan inovasinya. Kita punya inovasi rekristal garam. Kemudian juga menjadi etalase produk-produk garam dan diturunkannya. Situ garam rebus, kemudian dan kuliner-kuliner lokal khas BUMDES. Kalau kemudian ini memang di Kabupaten Punter yang sudah operasional, kita buat namanya teman-teman Punter yang sudah bekerja memang berdasarkan community-based tourism. Jadi mereka punya kesadaran. Kedepan memang kita punya divisi pengolahan sampah. Jadi ini terintegrasi. Terintegrasi antara pengolahan sampah, kemudian produksi garam dan edu wisatanya. Bahkan nanti kalau ada pengembangan lebih lanjut tentang hidaya air laut ataupun air tanpa. Tiket masuk mulai hari ini sampai Kamis tanggal 4 sampai 8 gratis memang untuk seluruh warga siapa saja. Nah, kemudian setelah tahun 8 kita pakai tiket e-garam. E-garam itu artinya teman-teman bayar Rp3.000 dapat garam rekristal. Namanya garam semak. Nah, itu garam yang sudah direkristal kembali kayak akan mineral beriut-iut. Memang karena kita beli dapat RSI, kita jadikan sempurna. Sementara Kepala Desa Punter, Iswan Yanti juga menyampaikan, pendirian edu wisata garam sudah mulai direncanakan sejak tahun 2019 lalu. Inovasi untuk menyambut ekonomi kerayatan itu muncul sebagai respon dari gagasan desa tematik oleh Bupati Pemekasan Badrun Tamam. Fasilitas edu wisata mulai dari susur sungai hutan bakau dengan gunakan perahu, edukasi pengolahan geram tradisional, serta basar produk olahan tradisional warga. Ini semua bisa menjadi lapangan kerja baru yang dimanfaatkan warga sekitar. Ya, sebetulnya dari tahun yang lalu itu sudah ada inspirasi untuk membangun edu wisata garam ini. Sehubungan mungkin dari Desa Bunda sudah tahu tentang masalah pembuatan garam, tapi untuk luar dari Desa Bunda mungkin belum tahu. Jadi, idu wisatanya mungkin dibuka nantinya di bulan, kalau kemarau itu ya. Kalau sekarang masih belum buka. Jadi, belum dibuka. Konsep desa tematik ini diharapkan Bupati Pemekasan mampu meningkatkan kelas desa dari desa biasa menjadi desa berkemajuan. Desa tematik ini merupakan manifestasi dari salah satu visi utama Pemekasan dalam pembangunan ekonomi. Meftahul Arifin, Sule Sulaiman, KM Hafiz Pemekasan melaporkan.